Kita ke Purwakarta, pemirsa harga daging sapi di pasar tradisional Purwakarta melonjak hingga tembus di angka Rp110.000 per kilogram. Lonjakan harga daging disebabkan oleh susahnya peternak mencari pakan untuk sapi. Akibat kenaikan harga banyak pedagang yang gulung tikar. Pasar daging di pasar Bopurwakarta mengalami kelesuan setelah harga daging melonjak hingga tembus harga Rp110 per kilogram. Kenaikan harga ini terus terjadi sejak selesai lebaran hingga sekarang. Lonjakan harga daging terjadi mulai harga Rp85.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp90.000 dan terakhir mencapai Rp110.000 per kilogram. Haja Sopia, pedagang daging sapi mengatakan, melonjaknya harga daging sapi segar disebabkan peternak kesulitan untuk mendapatkan rumput segar. Ibu, harga daging sapi sekarang berapa, Bu Haji? Rp110.000. Kenapa, Bu, harga daging sapi naik ini, Bu? Karena bakannya maha. Rumputnya jarang ya? Kemarau ya? Musim kemarau ya. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya? 100 berapa? Sebelumnya 100. 100 ya? Terus sekarang jadi 110 ya? Bu, ada di protes nggak dari pembeli, Bu? Ya, banyak. Sementara AC pedagang lainnya mengatakan, naiknya harga daging yang signifikan, mengakibatkan banyak pedagang yang memilih menutup kiosnya untuk sementara, dan menunggu hingga harga kembali normal. Pilihnya mahal, harga ya? Mahal ya? Jadi gulung tikar gitu ya? Iya, gulung tikar. Berapa kios kira-kira yang akhirnya nggak berjualan? Yang nggak berjual, sekarang banyak sih ada 6 kios yang di sini, soalnya kan harganya pada naik semua. Jadi mereka pilih nggak jualan gitu ya? Iya. Nunggu harga normal? Iya, nunggu harga normal. Para pedagang berharap, agar pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengandalkan lonjakan harga daging sapi, agar tidak memberatkan pedagang dan masyarakat. Dari Purwakarta, Roni Kemuning TV melaporkan.